. Bagikan momen bayi Lily, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ogah di komentari netizen. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membagikan potret Lily, bayi perempuan yang kini menjadi bagian keluarga Sultan Andara. Bayi Lily diasuh oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sempat muncul rumor, bila Sultan Andara mengadopsi anak perempuan hingga nama Lily disebut-sebut. Raffi Ahmad pun kembali membagikan potret Lily sekembalinya dari London untuk ajang lari maraton. Pasangan Sultan Andara kembali bertemu dengan Lily setelah hampir dua pekan berpisah. Menariknya, kehadiran Lily menarik perhatian rekan-rekan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam postingan terbaru yang diunggah Minggu, 29 April 2024, presenter kondang itu menunjukkan momen kedatangan sejumlah rekannya yang ingin menjemuk Lily. Pada kesempatan tersebut, Nagita Slavina terlihat menggendong Lily. Sementara wajah si bayi tak diperlihatkan ke kamera. Nampak Dr. Feni Nugraha hingga Otis H. Hijari bertemu dengan Lily. Ada juga mertua Raffi Ahmad, Rita Amelia pada momen tersebut. Pada jemukin baby, Lily. Terima kasih ya. Banyak yang sayang dan doain baby, Lily, love you so much guys, bunyi caption Raffi Nagita 1717. Meski begitu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina nampak menunjukkan sikap berbeda saat membagikan potret Lily. Bukan tanpa sebab, keduanya memilih untuk menutup kolom komentar sehingga netizen tak bisa meninggalkan jejak. Tak diketahui pasti alasan Sultan Andara menutup kolom komentar. Diduga ini berkaitan dengan asal-usul Lily yang hingga kini belum diungkap secara detail oleh Raffi dan Gigi. Sempat ramai kabar jika Lily adalah bayi dari Palestina. Namun, asisten Raffi Ahmad, Mary mengungkap hal berbeda. Dikatan Mary, Lily adalah bayi perempuan yang diambil dari salah satu yayasan di Indonesia. Dengar-dengar sih katanya dari yayasan, bukan dari Palestina. Dari Indonesia, tutur Mary seperti dikutip dari tayangan ulang, pagi-pagi ambiar, yang diunggah ke YouTube TransTV Official.